Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sering terjadi ketika kita mengecek pada tabung reservoir radiator jumlah airnya berkurang bahkan sampai habis padahal kalau kita cek di area selang radiator atas bawah di area upper tank atau lower tank dan di area jalur air radiator itu tidak ada kebocoran, tidak ada ngembes tapi kalau kita cek pada area tabung cadangannya habis ataupun berkurang ini ada permasalahan apa saja permasalahannya dan penyebabnya akan kita jelaskan pada video ini jangan lupa bantu like, subscribe, share, dan komen kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar air radiator berkurang padahal tidak ada kebocoran disebabkan karena proses pendinginan air radiator yang tidak sempurna sehingga air radiator cepat menguap dan dari uapnya ini berubah menjadi udara yang menyebabkan air radiator itu berkurang seperti halnya kita memasak air di panci ketika terlalu cepat menguap maka airnya akan semakin berkurang penyebabnya salah satunya adalah dari tutup radiator bisa jadi tutup radiatornya ini sudah rusak sehingga tutup radiator tidak bisa mengatur kapan dia waktunya membuka kapan dia waktunya menutup sehingga sirkulasi air radiator terhambat sehingga air radiator cepat panas dan menguap dan mengurangi jumlah dari air radiator ini salah satu contoh tutup radiator rusak kelihatannya sepele tapi kalau pegasnya sudah rusak kelihatan pegasnya sudah rusak ini dia tidak akan bisa membuka dan menutup secara otomatis sehingga akan menghambat proses pendinginan pada air radiator penyebab kedua bisa karena kipas radiator yang kondisinya sudah lemah sehingga putarannya pelan tidak bisa mendinginkan air radiator dengan cepat sehingga air radiator cepat menguap kalau kipas radiator tipe elektrik ini sudah mulai lemah maka harus diganti biasanya pergantiannya sekitar 100.000 km baru dilakukan pergantian agar kinerja kipasnya maksimal dan air radiator cepat dingin kalau untuk kipas radiator tipe manual seperti ini kita harus sering-sering mengecek dengan cara menggerak-gerakkan kipas radiator dengan tangan kipas radiator yang baik ketika digerakkan akan seperti ada hambatan seperti ini kalau kipasnya ini gerakannya pada saat digerakkan sangat mudah ini berarti oliviskunya sudah habis dia tidak akan bisa mendinginkan air radiator dengan cepat sehingga air radiator cepat menguap penyebab berikutnya bisa jadi karena water pumpnya sudah lemah tugas dari water pump ini adalah melakukan sirkulasi air air yang panas dari ruang mesin akan dimasukkan ke area radiator untuk didinginkan ketika water pumpnya sudah lemah dia tidak bisa melakukan sirkulasi sehingga air di ruang mesin yang panas tidak didinginkan di area radiator sehingga airnya cepat menguap dan semakin habis demikian penjelasan penyebab air radiator cepat habis tapi tidak ada kebocoran semoga bermanfaat bagi yang butuh jasa inspeksi mobil bekas bisa menghubungi nomor yang tertera di deskripsi video matur suun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati